Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Halo guys kita jumpa lagi dengan mas karibet channel saya Diki Purwandi dan saya ditemani dengan jagoan saya Muhammad Mesara Khalid ah jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas serial troubleshooting lagi yaitu troubleshooting unit doser D10T caterpillar pasti sangat menarik sekali nih guys mohon disimak ya sampai habis pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya guys kemudian tak lupa pula kita selalu menjaga protokol kesehatannya guys di masa pandemi ini jadi walaupun kita sudah vaksin kita sudah berusaha semampu kita tapi kita tetap jangan lengah ya guys karena pandemi ini belum dinyatakan selesai ya sahabat sekalian baik sahabat-sahabat sekalian pada kesempatan kali ini sudah saya paparkan sedikit tadi kita akan membahas tentang troubleshooting bulldozer D10T caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian nah pasti ini sangat menarik sekali karena doser D10T ini cukup banyak ya di customer di pertambangan nah dan yang memakai D10T ini yaitu customer-customer yang lumayan besar nih sahabat sekalian nah pasti bagi sahabat-sahabat sekalian yang saat ini bekerja di tambang-tambang besar pasti banyak menemukan unit D10T ini sahabat-sahabat sekalian nah kemudian sahabat-sahabat sekalian untuk D10T ini sendiri sistem transmisinya adalah dia sudah semi-elektrik ya sahabat-sahabat sekalian jadi dia menggunakan sistem ECPC ya jadi mirip seperti 777E caterpillar sahabat-sahabat sekalian nah ECPC itu kepanjangannya ini adalah Electronic Clutch Pressure Control ya sahabat sekalian nah ini lumayan sih untuk unitnya ini kalau sudah ECPC ya lumayan untuk problemnya jadi dia problemnya ini sudah mengarah ke problem electrical ya sahabat sekalian nah jadi pada kesempatan konten kali ini saya akan membahas pengalaman kita yaitu troubleshooting unit D10T nah D10T nya ini unitnya tidak mau maju mundur ya sahabat sekalian jadi tiba-tiba unitnya ini setat pada saat mendorong tiba-tiba berhenti dan tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan sahabat sekalian nah jadi dia intinya adalah problem transmisi tidak mau maju mundur ya sahabat sekalian baik sahabat-sahabat sekalian terkait dengan problem ini pada awalnya kita memeriksa secara visual secara keseluruhan dari unit ini ya baik itu level fluida kemudian pengecekan fisik daripada bagian dari transmisi dan power train dari unit ini terus kemudian kita juga cek kebocoran itu tidak ada keanehan ya sahabat sekalian jadi semuanya good condition nah jadi kita mulai mencurigai sistem dari transmisi ini sahabat sekalian yang problem nah jadi sebelum kita membahas analisa daripada troubleshooting ini saya akan ajak sahabat-sahabat sekalian untuk memahami dulu nih seperti apa sih cara kerja power train sistem pada unit bulldozer D10T caterpillar ini mohon disimak ya sahabat sekalian nah sahabat sekalian sebelum kita menyimak paparan terkait dengan cara kerja power train system unit D10T mohon di subscribe dulu bagi teman-teman yang belum subscribe dan juga like dan share nya ya dan jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan saya silahkan chat di kolom komentar ya sahabat sekalian baik sahabat-sahabat sekalian sebelum kita memulai ke sistem ya sahabat sekalian kita awali dulu dengan perkenalan komponen-komponen major yang ada di power train system ini ya sahabat sekalian nah jadi kita mulai dulu dari area di bawah kabin ya sahabat sekalian jadi view yang saya tampilkan ini adalah area di bawah jok operator itu di daerah pinjakan kakinya si operator itu kan bisa dibuka ya sahabat sekalian atau flur ya flurnya operator itu bisa dibuka kemudian kita bisa masuk dari sana dan ini bisa dilihat dari arah torque converter ya sahabat sekalian ya nah jadi kita bisa lihat sahabat-sahabat sekalian nah di sebelah kanan daripada gambar ini itu di sana ada komponen majornya power train yaitu power train oil pump ya sahabat sekalian nah itu sudah ditunjukkan di sana power train oil pump ya sahabat sekalian nah di sebelahnya itu ada power train screen pump ya sahabat sekalian ya nah disitu ada screen penyaring awal ketika oli dari sam atau dari case daripada transmisi dan steering and break ya itu disaring dulu di screen ini sahabat sekalian dan disana juga ada cover screen ketika kita ingin melakukan pengecekan kondisi screen itu bisa dibuka dari sana sahabat sekalian kemudian di sebelah agak atasnya pompa itu ada drive hub sahabat sekalian jadi drive hub ini nanti dihubung dihubungkan dengan yuk menghubung ya sahabat sekalian atau drive shaft ya nanti dia itu nanti koneknya ke area fan pump ya untuk konek ke penggeraknya sahabat sekalian jadi si fan pump ini digerakkan oleh ya bagi kegir yang ada di torque converter dan itu yang jelas digerakkan oleh flywheel daripada engine ya sahabat sekalian dan kemudian kita bergerak lagi ke bagian atasnya nah di atasnya itu adalah steering dan brake counter valve ya sahabat sekalian nah disana adalah tempatnya untuk pengecekan pressure ya ketika ada ta2 atau ppm daripada portren khususnya untuk steering dan brake ya sahabat sekalian nah disini kalau pengecekan nih ya pada saat problem steering dan brake di tempat inilah pengecekannya nanti kita akan bahas lebih detail lagi di seri troubleshooting terkait dengan problem steering di lain kesempatan ya ya sahabat sekalian dan kemudian kita lari ke sebelah kiri nah disana adalah ada torque converter inlet rally valve sahabat sekalian jadi disini adalah komponen yang berfungsi untuk penyetelannya atau disanalah tempat untuk penyetelan daripada pressure input untuk torque converter ya sahabat sekalian aku dan di di samping sebelah kirinya si pompa transmisi itu ada host atau fanline sahabat sekalian nah fanline ini fungsinya adalah dia menghubungkan eh case daripada hosing transmisi ke torque converter ya sahabat sekalian agar pressure yang ada di case transmisi dengan case torque converter itu sama pressernya sahabat sekalian nah kemudian sahabat-sahabat sekalian kita beranjak ke area transmisi oil pump ya sahabat sekalian atau powertrain oil pump nah disini sebenarnya di transmisi oil pump ini dibagi menjadi 4 seksen sahabat sekalian ya ada 4 seksen nah jadi jadi dibagi ABCD dihitung dari bagian drive gear ya sahabat sekalian nah jadi sahabat sekalian yang di bagian A itu adalah transmisi scaving section section ya sahabat sekalian nah jadi itu bilik untuk scaving di case nya transmisi ya sahabat sekalian nah scaving itu sebenarnya untuk mengalirkan oli yang jatuh ke case transmisi ya sahabat sekalian jadi disana kan menumpuk oli yang setelah yang dipakai nah itu semuanya terjebak di sana dan dia harus dialirkan keluar ke sistem kembali ya sahabat sekalian A yang kemudian yang B itu adalah torque converter scaving section nah kalau yang tadi di transmisi case ya sekarang di torque converter case ya sahabat sekalian ya kemudian yang C itu adalah torque converter charging section ya sahabat sekalian nah untuk charging ini berarti dia mengalirkan ke sistem ya sahabat sekalian ini khusus untuk torque converter saja ya sahabat sekalian untuk ke sistem nah kemudian di D ini ini transmisi dan torque converter charging section jadi di pompa yang D ini yang paling ujung paling luar ini adalah pompa yang paling critical kerjanya ya karena dia menyuplai dua yang pertama adalah transmisi dulu kemudian dia juga ke steering dan brake dan kemudian dia juga ke torque converter ya sahabat sekalian nah di sebelah kanan itu ada beberapa komponen pendukung yaitu screen transmisi kemudian ada transmisi oil dipstick dan fill tube oil transmisi ya sahabat sekalian kemudian sahabat sekalian kita beranjak ke belakang nah disana ada dua filter ya yang di sebelah kiri unit itu adalah transmisi charging filter ya sahabat sekalian ya fungsinya adalah menyaring poli yang dialirkan dari transmisi charging pump ya sahabat sekalian yang nanti akan dialirkan setelah dari filter ini dialirkan ke sistem ya sahabat sekalian kemudian sebelah kanan itu adalah torque converter charging filter sama fungsinya tapi ini yang ke torque converter ya sahabat sekalian ya jadi nanti dia dari torque converter charging pump ke TC charging filter nanti dialirkan ke torque converter itu sendiri sahabat sekalian dan kemudian disana ada cover untuk inspeksi ya ketika ada kerusakan bisa dilihat dari sebelah dalam daripada cover itu kita buka dulu covernya dan kemudian disana ada transmisi case dan yang dibawah itu adalah drain plug untuk pembuangan oleh transmisi sahabat sekalian nah disini ada pressure tab atau test port ya itu sebelah atas transmisi persis ya sahabat sekalian ya nah disana adalah ada untuk pengecekan yang sebelah kiri itu adalah transmisi main relief pallet pressure test port ya jadi ketika kita untuk melakukan penyetelan main relief pallet main relief untuk transmisi sistem ya sahabat sekalian nah jadi kita mengukurnya dari sini sembari kita menyetel relief pallet daripada transmisi sistem ya sahabat sekalian kemudian di tengah adalah torque converter supply test port nah disini untuk mengukur eh supply pressure yang larinya nanti ke torque converter sahabat sekalian dan yang ketiga adalah transmisi loop test port nah disini untuk mengukur eh lubrikasi dan pendinginan daripada eh sistem transmisi dan torque converter itu ada pressure nya sahabat sekalian ya nah kemudian sahabat-sahabat sekalian kita lebih fokus lagi ke transmisi filter ya di sana ada transmisi charging filter hosing ya di dalamnya itu ada elemen nah disanalah di eh terjadi penyaringan daripada oli yang dari transmisi charging pump ya sahabat-sahabat sekalian yang akan di hadirkan ke sistem transmisi kemudian di sana ada juga sensor bypass filter sensor ya sahabat-sahabat sekalian ya fungsinya adalah ketika filter ini terjadi blok atau tersumbat maka oli akan mengalir melalui bypass nah di bypass itu akan dideteksi oleh si sensor ini sahabat sekalian dan akan memperingatkan operator melalui display bahwasanya filter tersumbat dan sudah waktunya untuk servis atau ganti filter untuk khususnya transmisi ya sahabat sekalian aku dan di sana ada transmisi kontrol temperatur sensor ini untuk mendeteksi berapa temperatur sistem pada portren ya sahabat sekalian ya dan kemudian di sana ada transport atau preserta penting ya yaitu transmisi pump jadi untuk pengecekan pengecekan seberapa besar sih pressure yang mengalir dari pompa charging transmisi ini ya sahabat sekalian ya baik sahabat-sahabat sekalian demikian pengenalan major komponen dan minor komponen untuk portren sistem selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sistem yang ada di portren yang didalamnya ada transmisi dan torque converter ya sahabat sekalian dan juga ada steering dan break nah ini sangat kompleks sekali memang untuk sistem portren ini ya sahabat sekalian jadi kita bisa lihat di layar yang saya tampilkan nah sekarang kita fokus ke eh pompa portren ya yang ada empat bilik itu ya sahabat sekalian ya Nah jadi kita bisa lihat di sana dia digerakkan oleh drive shaft ya drive shaft itu dari ovenpam sahabat sekalian itu menggerakkan pompa portren ini nah di dalamnya itu ada empat seksion ya sahabat sekalian atau empat bilik nah yang pertama itu adalah transmisi skiffing seksion atau yang dikasih kode A itu sahabat sekalian ya nah itu fungsinya adalah untuk mengalirkan eh oli yang dipakai di SEPC transmission atau transmisi case ya sahabat sekalian ya Nah itu dialirkan ke portren cooler ya sahabat sekalian jadi dialirkan ke cooler dan dialirkan juga ke lubrikra lubrikasi ya sahabat sekalian ya Nah kemudian di sana ada juga bilik yang kedua yaitu kodenya B yaitu namanya tor converter skiffing section ah dia disini fungsinya untuk mengalirkan oli yang ada di case tor converter yang dialirkan di sedot menuju ke transmisi case ya sahabat sekalian karena transmisi case itu adalah di sana yang eh thank you utamanya sahabat sekalian jadi yang di tor converter itu enggak boleh terlalu penuh karena kalau dia penuh dia akan build up di case tor converter itu enggak boleh terlalu penuh sahabat sekalian itu harus di alirkan menuju transmisi case yang metabeknya dia adalah tank utama sahabat sekalian kemudian yang kode C itu adalah eh tor converter charging section ya jadi disini adalah pompa untuk tor converter ya jadi dia dialirkan ya sahabat sekalian itu dari transmisi case ya sahabat sekalian di tengah nah jadi transmisi case ini dibagi tiga sahabat sekalian ada tiga sekat ada tiga ruang juga yang kirikan kiri tengah dan kanan ya Nah yang tengah inilah diambil atau di alirkan ke tor converter charging section ya sahabat sekaliannya nah itu di alirkan ke tor converter sistem ya sahabat sekali nanti disana dia akan diolah ya kemudian yang keempat yaitu kodenya di yaitu itu adalah transmisi dan tor converter charging section ya saya nah disini fungsinya adalah untuk mengalirkan dari case transmisi nah dia akan dialirkan ke kontrol transmisi kemudian untuk steering dan brake dan juga sisanya nanti akan dialirkan ke untuk diolah di tor converter ya sahabat sekalian jadi pompa ini dia menuju ke tiga sistem luar biasa sekali ya sahabat sekalian ya oke sahabat-sahabat sekalian kita bisa lihat di section yang di itu sahabat sekalian yaitu tor yaitu transmisi dan tor converter charging section ya sahabat sekalian ah disana itu secukup spesial sih untuk section D ini karena dia mengalirkan ketiga sistem sahabat sekalian kita bisa lihat di sana ya alirannya akhirnya dari pompa itu mengalir oli ya ke transmisi charging filter ya sahabat sekalian ya kemudian dari transmisi charging filter itu dialirkan juga dia ke percabangan yaitu ke steering dan brake system ya sahabat sekalian kita bisa lihat di sana itu adalah kontrol valve untuk steering dan brake system ya sahabat sekalian nah kemudian dia akan dilakukan pengontrolan di transmisi ya sahabat sekalian nah jadi olinya mengalir ke transmisi kontrol valve ya sahabat sekalian ya dan setelah dia terpenuhi untuk kebutuhan kontrol transmisi jika dia berlebihan maka dia akan dialirkan ke torque converter ya sahabat sekalian nah kemudian dari torque converter ini sisanya dia akan dialirkan ke transmisi atau power train cooler dan juga untuk lubrikasi transmisi ya sahabat sekalian nah jadi cukup spesial untuk pompa yang section D ini sahabat sekalian baik sahabat-sahabat sekalian kita sekarang masuk ke pembahasan atau analisa problem yang terjadi seperti ini ya sahabat sekalian nah jadi kita lakukan saja pengukuran langsung ke bagian yang harus teman-teman prioritaskan untuk mengukurnya yaitu di transmisi pump output transport ya sahabat sekalian nah itu letaknya ada di transmisi charging filter ya sebelah kiri belakang ya sahabat sekalian ya jadi waktu itu kita lakukan pengukuran disitu ya sahabat sekalian dan hasilnya adalah tidak ada pressure sama sekali disitu ya pressernya nol sahabat sekalian ini sangat tidak layak sangat tidak sesuai dengan pressure yang diharapkan oleh sistem transmisi jadi kalau di transmisi pump supply ini ya harusnya dia di angka sekitar 400 PSI ya sahabat sekalian nah ini hasilnya adalah nol jarum daripada pressure gate kita itu tidak ada naik sama sekali nah kemudian sahabat-sahabat sekalian kita yakinkan lagi nah kita lakukan pengukuran di main rally pressure dan PC supply transport ya sahabat sekalian nah ternyata disana juga sama sahabat sekalian disana juga menunjukkan nilai nol ya jadi kecurigaan kita tertuju pada satu komponen yaitu transmisi atau power trend pump group ya sahabat sekalian nah ini kita bisa lihat jika dia faktanya adalah untuk power trend keseluruhan ya disini kan ada transmisi tadi sudah kita ukur nilainya nol kemudian torque converter supply juga nilainya nol maka bisa bisa dipastikan nih sahabat sekalian bisa dipastikan kemungkinan besar dia adalah di penggerak daripada pompa ini sahabat sekalian nah pada saat itu kita lakukan pembukaran pada pompa ini ya sahabat sekalian nah bentuknya seperti ini dan kita bongkar isinya ternyata sahabat sekalian pada shaft ini ya sahabat sekalian itu ada Woodruff key seperti ini ya sahabat sekalian Woodruff key nya itu udah aus sahabat sekalian jadi kebetulan juga dia dikarenakan nut daripada jir penggeraknya itu sudah kendor ya sahabat sekalian jadi mungkin bagian assembling yang pertama kali dulu melakukan pengencangan nutnya itu kurang kurang sempurna sahabat sekalian nah disana terjadi kendor walaupun dia kendornya tidak terlalu kendor amat dia masih nempel disitu sahabat sekalian karena sifatnya nut itu adalah lock nut ya kemudian lama-lama dia akan mengikis karena dia agak terjadi kegoncangan atau kekocahkan sedikit dia lama-lama akan menik mengikis yang namanya Woodruff key itu ya sahabat sekalian nah lama-lama Woodruff key nya itu aus ya udah dia berputar di tempat ya sahabat sekalian untuk kegear drive nya ya jadi sahabatnya agak mutar otomatis semuanya keempat-empatnya pompa yang ada di powertrain pump itu itu tidak bekerja sahabat sekalian presenya semua nol baik itu transmisi motor converter dan juga steering dan break ya sahabat sekalian tidak bisa bekerja semua jadi sahabat-sahabat sekalian dikarenakan untuk mengorder shaft nya ini kan shaft nya sudah aus sahabat sekaliannya karena dia termakan oleh gear yang berputar di tempat itu sahabat sekalian pengorder nya itu cukup lama untuk shaft nya maka dari itu kita ganti pompa powertrain group ya sahabat sekaliannya kita orderkan group kemudian kita ganti setelah itu kita lakukan ground test atau test running dan hasilnya adalah sempurna sahabat sekalian ya jadi unit kita ini sudah bisa maju dan mundur kemudian steering dan break pun juga sudah bisa ya sahabat sekalian ya jadi penyebabnya adalah woodroof key dan nut yang kendor sehingga sehingga dia menyebabkan gearnya itu berputar di tempat ya sahabat sekalian karena si woodroof key nya ini aus dikarenakan kendor nya nut yang mengikat gear pada drive shaft untuk pompa powertrain ya sahabat sekalian ya baik sahabat sekalian jadi demikian ya troubleshooting yang kita lakukan pada bulldozer d10t caterpillar sahabat sekalian nah jadi sahabat sekalian cukup sederhana jadi kita tidak perlu ragu ketika terjadi unit bulldozer d10t tidak mau maju mundur langsung saja sahabat-sahabat sekalian ukur untuk transport atau press atau pressure tap ya yang di posisi transmisi charging pump tadi ya sahabat sekalian nah kita ukur dulu untuk pressure supply pump nya nah itu dia harusnya nilainya sekitar 400 pcs ya sahabat sekalian nah kalau disana sudah bagus baru bisa kita ukur yang lain sahabat sekalian nah jadi seperti itu ya sahabat sekalian troubleshooting sederhana kita kali ini nah jadi saya harapkan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian terutama yang ada D10T nya ya di tempat kerja atau di pertambangan tempat sahabat-sahabat sekalian bekerja semoga ini bisa bermanfaat di lain kesempatan saya akan menggali sistem-sistem lain daripada D10T ini ya sahabat sekalian nah jika ada pertanyaan atau ingin diskusi dengan saya pribadi silahkan komen di kolom komentar ya sahabat sekalian ya dan jangan lupa sahabat-sahabat sekalian untuk subscribe like dan share nya ya semoga konten kita kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh mekanik yang ada di seluruh pertambangan di negeri ini ya sahabat sekalian baik sahabat-sahabat sekalian demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya undur diri mas karebet channel saya di kipurwandi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati